Halo Dabku, kembali lagi di channel Yajel Dosing, ya Dosing, kali ini ada Daihatsu Rocky tahun 92, ya 92 Mobil ini sudah sangat familiar di kalangan pecinta Jeep dan Offroad, ya Offroad Secara keseluruhan, mobil ini kembar, tapi beda dengan Highline, Tuff, dan Veroza, ya Veroza Tapi ingat, ini adalah Rocky, ya Rocky Seperti desain overbender, desain pada fender depan, dan tampilan depan pun keseluruhan masih sama, ya sama Perbedaan mencolok ada pada bagian belakang Ya belakang, dengan tampilan atap yang lebih tinggi dan kaca belakang yang berdekat, ya bertingkat Dan di bagian roda sudah diganti menggunakan velg Cobra, ya wow Cobra, berukuran 8,5 x 15 inch Dengan balutan ban Asilus Desert Hulk, MT, ukuran 3-1 Ya, 3-1 Untuk pengereman, depan sudah menggunakan sakram, sedangkan belakang masih menggunakan tromol Bagian anten, dia masih menggunakan anten tarik Ya, tarik Lalu kita lanjut ke bagian interior Ya, interior Pada door trim terdapat satu buah hand grip, ya hand grip Dan di depan terdapat satu buah handle pintu dan door lock Dan di bawahnya ada satu buah tuas pembuka kaca yang masih menggunakan manual puter-puteran Seperti ini Ya, seperti ini Di bagian bawahnya masih ada satu buah door pocket Kecil, tipis, tapi panjang Ya, wow, panjang Material pada door trim berbahan soft touch Yang ini sudah di cover ulang menggunakan bahan semi kulit Ya, kulit Untuk pengaturan kaca spion, manual dari dalam Ya, dalam Dan untuk pengaturan jok pada mobil ini Hanya ada sliding dan reclining saja Ya, saja Seperti inilah layout interior dan dashboard dari Daihatsu ROGGI Ya, ROGGI Untuk material pada jok mobil ini masih orisinilnya Berbahan fabric Di keempat headrestnya sudah adjustable semua Ya, semua Di bagian samping kanan dan kiri speedometer terdapat beberapa panel indikator Seperti oli, aki, RPM, glow, dan temperatur Dan juga indikator solar yang tersisa Ya, sisa Inilah layout dari speedometer Daihatsu ROGGI Ya, sekali lagi ROGGI Ini di bagian dashboard juga terdapat tiga buah indikator Seperti aki, inclinometer, dan jam Untuk material dashboardnya masih menggunakan plastik keras pastinya Ya, pastinya Di bagian dashboard juga terdapat handgrip Untuk bagian penumpang Ya, penumpang Di bagian tengahnya terdapat dua buah kisi-kisi AC Pada bagian pengaturan AC Ada beberapa pengaturan manual Seperti suhu Arah semburan AC Dan sirkulasi AC Ya, AC Di sini ada juga satu buah power outlet Ya, outlet Di sampingnya terdapat satu buah asbak Ya, asbak Di bagian bawahnya juga sudah diganti dengan head unit LCD Ya, LCD Di bagian tengah bawah terdapat tuas perseneleng 5 percepatan Tuas mode 4WD Dan di belakangnya ada tuas handbrake Ya, brake Pada sun visor sebelah kanan tidak terdapat cermin Hanya ada card holder Ya, holder Dan di sebelah sun visor kiri Dan di sebelah sun visor kiri juga tidak ada cermin dan card holder Hanya polosan saja Ya, saja Di bagian tengah di antara sun visor terdapat satu buah lampu baca Ya, baca Dan di bawahnya terdapat sepion dalam Ya, dalam-dalam Dan di bawah Untuk membuka tanki bensin pada mobil ini Harus menggunakan kunci kontak Ya, kontak Seperti ini bagian belakang dari Daihatsu Rocky Ya, Rocky Di bagian belakang ini seharusnya terpasang ban syarup Ya, syarup Ya, seperti inilah ruang bagasi dari Daihatsu Rocky Di bagian door trim bagasi juga sudah berbahan soft touch Yang juga sudah di cover ulang dengan bahan semi kulit Ya, kulit Terima kasih telah menonton! Untuk kaca pada penumpang bagian belakang Cara membukanya dengan digeser atau sliding Ya, sliding Di bagian mesin Mobil ini bermesin diesel 2800 cc 4 silinder dan belum turbo Dengan tenaga 74 hp dan torsi 170 Nm Ya, meter Dan di bagian kap mesin juga sudah dilengkapi dengan beradam Ya, radam Dan untuk bagian kaki-kaki mobil ini menggunakan PR daun Dan double garden Ya, garden Untuk harga pasaran mobil ini berkisar di harga 70-150 juta Tergantung tahun dan kondisi Karena mobil ini termasuk dalam kategori jenis mobil hobi Ya, hobi Buat kalian yang ingin berbagi pengalaman lain tentang mobil ini Silahkan tuliskan di kolom komentar Dan jika video ini bermanfaat Silahkan like, komen, share, dan subscribe Terima kasih sudah menonton video ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Ya, selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini